Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Di video kali ini, gue ingin sharing nih bagaimana cara mengerjakan tugas secara berkelompok tapi masalahnya kan sekarang pandemi ya susah banget keluar untuk berkumpul nah, makanya itu tugas berkelompok ini bisa kalian lakukan secara online dan tentu saja gratis gimana caranya? gampang banget bersama gue bagus, ini adalah cara mengerjakan tugas secara online dan gratis oke, jadi disini gue akan menunjukkan bagaimana cara kalian bisa mengerjakan tugas secara berkelompok, berbarengan tapi menggunakan platform online disini gue menyarankan menggunakan Google Docs sebenarnya gak cuma Google Docs kalian, kalau Google Docs ini kayak Microsoft Word kalau mau yang kayak Excel, kalian bisa ke Google Spreadsheet atau ke Google, apa yang namanya? ah, Google Slide gue sih udah terbiasa ya memakai ketiga aplikasi itu karena gue juga cukup lama gak pakai Microsoft Word terakhir gue pakai Microsoft Office lebih tepatnya itu pas skripsian setelah itu gue gak pernah pakai itu lagi karena platform Google ini gratis kalian bisa pakai nah disini karena ini sistemnya online kalian bisa mengerjakan satu tugas gitu bersama dengan teman-teman kalian atau mungkin guru mau sama murid menurutnya juga bisa berkelompok nah caranya, kalian tinggal klik aja kosong terus kayak itu semacam kalian bikin dokumen baru nah kalau sudah begini kalian tinggal kasih nama misalkan kerja kelompok ya lalu di kolom bagikan kalian pilih itu nanti disini langsung masukin aja email orang yang ingin diajak kerjasama eh diajak kerjasama profesional sekali maksudnya orang yang ingin diajak untuk kerja bareng misalkan pesannya kerjain seru nah berita orangnya kiri ini kalian bisa lebih dari satu setahu gue sih kalau Google dokumen sama spreadsheet dan gitu-gitu bisa maksimal sampai 200 orang kalau gue gak salah ya kalau gue gak salah kalau gue salah bisa tolong koreksi nah disini gue akan coba buka di komputer lainnya nah disini gue di komputer kedua sudah buka misalkan gue buka email yang tadi ya pilih aja nanti ada email masuk ada karena di email masuk nih tulisan kerja kelompok yang tadi kita kirim kita pilih lalu tinggal klik aja buka nah nanti keluar deh kalian disini bisa kerja bareng misalkan gue ngetik disini bab 1 nah disini keliatan siapa yang nulis yang hijau ini yang komputer 1 ini komputer kedua bab 2 gitu ya misalkan nah disini langsung muncul juga kalian bisa kerjain barengan gitu ngetiknya bisa muncul barengan seperti ini nah disini kalian bisa nih memilih perannya mengedit itu berarti ikut nulis disini kalau menyarankan kalian disini ngetik tapi nanti tampilan keduanya akan berbeda dia akan tulisannya jadi hijau ya hijau apa biru gitu seperti itu bisa juga cuma sekedar melihat gitu nanti dia akan hilang semua tombolnya semua iconnya disini di spreadsheet ini fungsinya 11-12 lah sama microsoft word mirip banget dan ini gak cuma google docs ini berlaku juga untuk spreadsheet dan apa namanya tuh lupa lagi google slide ya ya pokoknya itulah yang kayak powerpoint seperti itu disini juga bisa lebih dari 1 orang bisa lebih dari 2 orang maksimal aku gak salah sampai 200 tapi kalau gue salah boleh tolong tolong koreksi aja jadi kalau komentar nanti gue misalkan tep gue sudah selesai nih bisa banget ini kalian invite juga misalkan guru kalian untuk melihat hasilnya itu bisa juga gitu nah tapi kalau misalkan cara bagikan ini kalian rasa terlalu ribet ya pakai email-email bisa juga kok pakai salin link nanti linknya akan dapet link nanti ini linknya tinggal kalian share aja ke temen kalian atau di grup whatsapp gitu misalkan eh ya grup whatsapp misalkan minta share disitu aja nanti tinggal buka dia langsung diarahkan ke page ini gitu udah gitu aja gampang man sekian dari bagus jangan lupa untuk like dan share video ini dan juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini follow semua sosial media nextrend yang ada di deskripsi kunjungin juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video nextrend berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax